Intro Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memang terkenal akan kekayaan tradisi dan adat istiadatnya. Tradisi dan adat istiadat itu sendiri memiliki corak dan keunikannya masing-masing. Nah dalam edisi narasi kali ini, kami akan menyajikan salah satu tradisi yang berasal dari desa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Tradisi satu ini terbilang cukup unik dan kemungkinan hanya ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir saja. Nah seperti apa tradisi ini sebenarnya? Tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini semakin tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Sebelum tahun 90-an, para pemuda yang berada di desa Purun tidak bisa sembarangan menjalin hubungan asmara dengan gadis pujaannya. Menurut penuturan para sesepuh di desa ini, pada masa itu apabila seorang pemuda ingin bertemu dengan gadis pujaannya, maka dia tidak boleh berduaan atau sembunyi-sembunyi. Apabila larangan ini dilanggar, maka si pemuda dicaya akan dijatuhi hukuman berat dan terkena sanksi adat. Ketatnya peraturan adat ini bukanlah tanpa sebab. Dalam pandangan tradisional masyarakat desa Purun, anak gadis adalah simbol kehormatan keluarga. Harkat dan martabatnya akan dianggap sangat bernilai apabila dirinya terbukti masih berawang atau masih suci. Untuk menguji kesucian inilah, maka sang gadis wajib mengikuti ritual malam pertama dengan tradisi cengkung usai pernikahannya. Nama tradisi cengkung diambil dari nama sebuah alat musik berbentuk gong yang berukuran kecil. Benda ini berfungsi sebagai alat penyampai informasi. Cengkung akan ditabuh apabila usai ritual malam pertama dilakukan, sang mempelai perempuan terbukti masih berawan. Sebelum ritual dilaksanakan, keluarga pengantin akan membentangkan sehelai kain putih di atas tempat tidur. Kemudian, bersama para sesepuh desa, mereka akan menunggu di depan pintu kamar pengantin sampai kedua mempelai selesai mengenaikan tugasnya. Setelah selesai, keluarga pengantin bersama sesepuh keluarga akan memeriksa kamar itu. Kain putih yang tadi menjadi alat seranjang akan segera diperiksa apakah di kain itu ada bercak darah atau tidak. Bila didapati ada bercak darah, maka para sesepuh ini akan memukul cengkung untuk diperdengarkan kepada masyarakat. Suara cengkung mengandung informasi bahwa pengantin perempuan masih berawan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bekas atau noda darah, maka cengkung tidak akan ditabuh sebab itu bertanda bahwa pengantin perempuan tidak berawan. Jika hal itu terjadi, maka pengantin laki-laki berhak memilih apakah tetap mau melanjutkan pernikahan atau mengembalikan pengantin perempuan kepada keluarganya. Biasanya, kebanyakan pengantin laki-laki memilih mengembalikan pengantin perempuan kepada keluarganya. Sementara di pihak keluarga mempelai perempuan, kenyataan tersebut akan sangat memalukan. Namun mereka tidak bisa menentang keputusan itu sebab keputusan itu adalah konsekuensi yang memang harus mereka jalani. Menurut sesepuh desa burun, dahulu tradisi cengkung ini cukup lama dipertahankan oleh masyarakat. Keberadaannya dianggap mengandung nilai-nilai dan ajaran ruhur, prihal hubungan, pra-pernikahan. Tradisi ini diklaim mampu mencegah pergaulan bebas di kalangan generasi muda. Namun sayangnya, tepat di penghujung tahun 2000-an silam, terjadi sebuah peristiwa tak terduga. Peristiwa itu dianggap merusak sakralitas tradisi ini. Konon, dalam sebuah ritual usai pernikahan, gom kecil itu tetap dipukul oleh keluarga pengantin laki-laki. Padahal, sebelum pernikahan dilangsungkan, pengantin perempuan sudah tidak lagi perawat. Kenyataan ini diketahui setelah tiga bulan pasca pernikahan, pengantin perempuan justru terbukti melahirkan dan memiliki seorang anak. Itu artinya, kedua belah pihak keluarga pengantin bersekongkol untuk mengelabui masyarakat dan mengkhianati tradisi cengkung. Seluruh lapisan masyarakat desa purun marah sebab merasa adat yang mereka junjung telah tercoreng. Sebagian besar masyarakat lantas menyimpulkan untuk apalagi tradisi tersebut dilanjutkan jika kenyataannya pengantin perempuan tidak perawat. Sejak kejadian itulah, masyarakat desa purun kehilangan kepercayaan terhadap sakralitas tradisi ini. Hingga seiring waktu, tradisi cengkung ini pun mulai dilupakan. Sebenarnya, sebagian masyarakat desa purun masih berharap tradisi ini dapat dilestarikan. Mereka menganggap tradisi cengkung yang pernah mengakar di tengah masyarakat tersebut akan mampu menjaga pergaulan generasi muda saat ini. Namun, di sisi lain, harus diakui terdapat kelemahan pada tradisi ini. Seperti yang tercantum dalam banyak keterangan medis bahwa keperawanan seorang gadis hilang bukan cuma akibat berhubungan badan, akan tetapi masih banyak faktor lain diantaranya kecelakaan atau faktor genetik. Demikianlah kisah unik perihal tradisi cengkung yang menjadi salah satu kekayaan tradisi dalam hasanah kebudayaan Nusantara. Keberadaan tradisi dan budaya memang baik untuk dipertahankan. Namun, terkadang, pesatnya kemajuan zaman dan informasi membuat beberapa diantara tradisi tersebut tidak relevan lagi untuk dilanjutkan. Seperti tradisi cengkung yang berasal dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ini. Meskipun memiliki nilai-nilai luhur yang tinggi, namun sangat rentan terjadi kesalahpahaman yang dapat berujung kerugian bagi kaum perempuan. Terima kasih telah menonton!